Intro 1 hari berapa jam mbak? Untuk bekerjanya Mulai jam 8 Sampai jam 4 Sampai jam 4 Pertanyaan orang yang kerja Sudah berapa tahun disini? Oh Jadi kami kan disuruh Men-sosialisasi pak Tentang penggunaan masker Nah ini kan Apa Pekerjanya kan Ngamples juga ya pak Nah mengamples kan juga juga menggunakan apa sih Iya itu kan juga menghasilkan debu yang bisa-bisa aja diserap sama paru-paru terus jadikan penyakit nah itu gejalanya sendiri itu bisa ada batuk nyeri pada dada sesak nafas hidung sungai atau tersumbat terus iritasi mata mungkin Bapak pernah mengalami kayak gitu Pak gejala itu belum Oh terus apa kalau pakai masker itu pakainya gimana sih Pak kalau Bapak Oh berarti itu dipakai sehari penuh apa langkah ya Pak itu Bapak tuh beli di apotek itu kan kosong terus gimana apa apa ada alternatif lain berarti sudah pakaian sudah siap semua mungkin kan mungkin ada alternatif ya Pak mungkin bisa Bapak tahu yang kain-kain terus ini itu bisa Pak itu juga bisa terus dikasih ah dibasahi itu juga bisa buat alternatif itu itu juga masker-masker pakai itu berarti pakai bus terkain banget itu untuk manfaatnya untuk makan masker itu biar aku harusnya tidak itu terlindung dari paparan debu yang gosok tadi Pak lalu untuk meminimalisir jadi terjadinya apa bangguan penyakit trolis sama yang tadi kayak debu kayak sebunya nanti masuk ke dalam baru-baru biar nggak terlalu manu terus ini untuk cara-cara penggunaannya tuh seperti ini ya Pak terus satu tuh pemastikan ukurannya itu pas dari masker dari dalam sampai luarnya juga terus untuk sebetulnya itu sisi sisi atas dan sisi bawahnya tuh bener pakai merah lalu untuk kaitan karetnya itu pas dengan ukuran kepalanya juga terus nanti untuk panjang lipatan dan nanti untuk maskernya juga enggak Pak itu situasi yang saya akan cukup dan juga terima kasih ya Pak sudah tahu ya Pak ya cara memakinkan ya masker Oh iya sudah tahu Oh belum ya mungkin ini ya salah satu gini-gininya Pak ya iya iya yang pertama baru-baru dapat melindungi dari keputusan mengalami penyakit terjadinya penyakit terjadinya penyakit terjadinya ini Bapak pernah mengalami di jalan-jalan atau Oh belum pernah ya sudah berapa tahun yang kedua ngeri pada coba ketiga setan atas Mungkin apa namanya, saya melanjutkan Pak, ketika Bapak bekerja, itu kalau misal Bapak menggunakan masker, udah tahu Pak caranya kayak gimana? Maskernya soalnya saya bukan masker yang bagian, oh yang kain, jadi kita sih mengambilnya yang general aja Pak, jadi maskernya pakai masker ke warna hijau itu Pak, mungkin tata caranya, pastikan ukurannya yang pas dengan muka, terus cari sisi luar masker, jadi kan ada Pak yang warna hijau sampai yang warna putih, itu sama yang sangat kebalik Pak, terus tentukan sisi atas dan bawah masker, jadi terkadang ada kawatnya itu, ini di atas, terus kaitkan tali karet, di belakang, beli nggak? Biasa kan Pak, itu kan tipenya ada yang dua Pak, ada yang buat hijab, sama ada yang buat biasa, terkadang kan kalau misal orang-orang nggak mau ribet kan ngambil yang tipe hijab Pak, langsung disampingkan di temburung kepala itu, terus yang kelima, panjangkan lipatan, kan biasanya sirip-sirip itu Pak, nah itu harus dilebarkan tubuh, terus Pak, ketika menggunakan masker, jangan sampai dibuat seharian full gitu Pak, takutnya nanti kotoran debu-debu sisa pengapasan, dia nanti kalau mengepul di maskernya, malah nanti penampas, malah ujung singa-nya nanti segunnya itu malah ikut masuk ke dalam masker. Kali pakai ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Sudah, mungkin sekian presentasi sosialisasi kami tentang penampas. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.